Bismillahirrahmanirrahim Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, sholat, mahrib, masjid al-ahbar Oh, subuh Ngetes Alhamdulillah Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat, alhamdulillah Ibunya juga seger-seger Bapaknya juga seger-seger Saya doakan Semoga bapak-ibu semua selalu sehat walafiat Dan Allah berikan keberkahan untuk rezekinya Keluarga dan juga usianya InsyaAllah salah satu bentuk dari tanda keberkahan usia itu Kita diberi kesempatan oleh Allah SWT Untuk selalu menghadiri majlis ilmu Yang hari ini InsyaAllah setelah setahun lamanya kita tidak bertemu Setahun Setahun, iya bener kan Terakhir kemarin kita bertemu tahun 2022 Saya tidak hadir sekali di bulan lalu kok tahu-tahu sudah 2023 ya Berarti usianya kita nambah ya Tapi InsyaAllah itu menjadi salah satu tanda dari keberkahan usia kita Kita bisa hadir di majlis ilmu Yang hari ini InsyaAllah masih bersama saya Hanif Lutfi Kita akan berdiskusi Membahas tentang tema Di dalam hukum Islam berkaitan dengan hukum waris Judul kita hari ini yaitu Bagian waris saudara dan saudari Bapak-bapak saya ingin tanya Saudara-saudari itu termasuk calon ahli waris enggak Pak? Calon ahli waris Saya ini saudaranya Bapak enggak Pak? Saudara ya Berarti saya termasuk calon ahli waris ya Karena kita akan Semua kita adalah saudara ya Pak ya Tapi saudara disini memang bahasa Arabnya Al-Ah Saudari bahasa Arabnya Al-Uhtun Al-Uhtu Kalau pakai al berarti enggak pakai tanwin Kalau ahun berarti enggak pakai al Kalau al-ahu berarti bukan al-ahun Ini dalam bahasa Arab Meskipun biasanya ulama menyebutkan Ahun yang artinya saudara itu Kalau saudara kandung itu biasanya jamaknya ikhwatun Tapi kalau saudara kok bukan kandung Biasanya jamaknya atau bentuk rulernya itu ikhwanun Biasanya begitu Makanya ada yang disebut dengan al-ikhwan al-muslimun Atau ikhwanul muslimin Itu saudara tapi tidak selalu sekandung Tidak selalu serahim Ini dari sisi bahasa Dan yang penting di dalam bab tentang waris Tentang saudara ini Memang saudara itu bisa dianggap calon ahli waris Tapi kadang-kadang kalau sudah saling menikah Atau sudah sama-sama menikah Kadang-kadang saudara-saudari seperti orang lain Karena kadang-kadang yang kita ketahui Ahli waris itu ya cuma anak, istri Ya Pak ya Kadang-kadang orang tua pun kita juga gak tahu Kalau ternyata calon ahli waris Di pertemuan yang lalu-lalu kita telah membahas Bahwasannya ahli waris itu jumlahnya ada 22 pihak Enam pihak disebut dengan ahli waris internal Pasti dapat, tidak mungkin, tidak dapat Yang pertama anak laki-laki Yang kedua anak perempuan kalau ada Yang ketiga istri kalau yang meninggal suami Yang keempat suami kalau yang meninggal istri Yang kelima bapak kalau masih hidup Yang keenam ibu kalau masih hidup Ini enam orang pasti dapat warisan gak mungkin tidak Karena saudara dan saudari tidak termasuk Dari enam tadi Makanya saudara-saudari itu Bisa dapat warisan Bisa tidak dapat warisan Makanya disini kita akan bahas yang pertama Yang tadi saya sampaikan Di Indonesia Pak Biasanya saudara-saudari itu Meskipun dulunya dari rahim yang sama Cuma kadang-kadang kalau sudah bicara waris Kadang-kadang sudah seperti orang lain Apalagi ketika ada orang menikah Punya istri atau punya suami Kok punya anak-anak Ya Pak ya Itu kadang-kadang saudara-saudari itu Seperti orang lain Kenapa seperti orang lain Karena kadang-kadang ketika suami dan istri itu menikah Meskipun tahu kalau saudara-saudari bakal calon ahli waris Kadang-kadang gimana caranya Biar tidak dapat warisan Ya Pak ya Contoh Nanti saudara-saudari itu Pak Yang paling banyak Ketika kita bicara waris Kok sedikit masalah Itu ketika ada orang meninggal Kok gak punya anak laki-laki Bapaknya sudah meninggal Berarti saudara-saudari akan dapat warisan Yang pertama Yang kedua Yang lebih susah lagi ketika Suami dan istri menikah Kok gak punya anak sama sekali Maka saudara dan saudari tadi Akan dapat waris Ya Pak ya Makanya di dua poin tadi Yang mungkin kita akan gali lebih dalam Karena Kalau Almarhum meninggal Kok masih punya ayah yang masih hidup Maka ayah tadi Menutup Bagian waris dari saudara dan saudari Dalam bahasa Arab namanya Terhijab Atau Suami atau istri Kok ternyata meninggal Kok punya anak laki-laki Maka anak laki-laki Tadi Menutup bagian dari saudara dan saudari Saudari Oke Pak ya Oke Pertanyaannya begini Kalau saudara dan saudari itu ada mantan gak Pak? Gak ada Gak ada Gak ada ya Pak ya Tapi kalau suami dan istri ada mantan gak Pak? Gak ada Cuma kadang-kadang kalau orang sudah bersuami beristri Itu kadang-kadang ya karena hidupnya bersama istri dan suaminya Itu kadang-kadang saudara-saudari itu jadi orang lain Ya memang orang lain sih Tapi kadang-kadang ya Pak ya Ini jadi kadang-kadang ada yang terlalu baik dengan saudaranya Jadi istrinya terbengkalai Kadang-kadang terlalu baik dengan istrinya Saudaranya terbengkalai Padahal dua-duanya penting Saya kasih pertanyaan Bu Kalau ada perempuan kok dipukuli sama suaminya? Itu yang membelahin siapa Bu? Saudaranya Ya Pak ya Yang katanya ada artis viral itu siapa Pak? Yang baru Oh, Tau ya Saya kira gak tau Ini jangan-jangan Bapak nonton info teman ya Pak ya Dipukulin sama suaminya sampai berdarah-darah Itu yang membelahin siapa? Saudaranya Makanya saudara itu gak ada mantan Meskipun saudara suka berantem, iya Dan itu Bu, saudara kok berantem itu sejak-sejak sononya Jadi kalau kita berantem dengan saudara itu Gak usah khawatir karena ada contohnya Pak, manusia pertama yang kita yakini itu siapa Pak? Nabi Adam Punya anak laki-laki, kopil dan habil Ya Pak ya Berantem gak Pak? Saling bunuh Pak Bayangkan Makanya kalau jadi Nabi Adam itu Gak selalu seneng, bisa jadi sedih Punya anak Perasaan yang gak banyak orang Kok ya bunuh-bunuhan ya Pak ya Makanya Pak Dari kecil kita bayangkan Anak itu Ketika kita sebagai orang tua Punya anak Kan sesama anak kan saudaraan ya Pak ya Itu kalau laki-laki dan laki-laki Kok usianya gak begitu jauh Itu kira-kira Pak? Rebutan mainan gak Pak? Rebutan Ya Pak ya Anak kok perempuan semua Itu kira-kira rebutan apa? Lipsting ya Pak? Rebutan ya Pak ya Tapi Serebut-rebutannya saudara Itu kalau di rumah kok dibuat nangis sama kakaknya Kalau di luar rumah kok adiknya ditonjokin orang Itu kakaknya nyugurin atau belain? Belain ya Pak ya Makanya ini nih saudara itu gak akan ada yang namanya Pak Kutus Sampai kapanpun Karena rahimnya sama Makanya disebut silatur rahim itu aslinya Pak Menyambung rahim dari satu Yang dulunya rahimnya sama Terus pisah keluar ke dunia Itu disambung namanya silatur rahim Dari rahim yang sama Makanya rahim itu yang pas itu bukan rahmi tapi rahim Haknya pendek rahim Meskipun yang gak salah banget kalau disebut silatur rahim Aslinya Pak itu silatur rahim itu menyambung rahim yang sama Sama makanya kalau kita bicara tentang zakat Tentang sotakoh Sebagaimana kita bahas di perteman-perteman yang lalu Ya orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik Selain tetangga yaitu apa Saudara apalagi dia fakir maupun miskin Dan dalam Islam tidak dilarang zakat kepada saudaranya sendiri Tapi kalau zakat kepada istrinya gak boleh Pak Bapak zakat kepada istrinya Ini ada uang 5 juta zakat dari saya Kan kamu miskin ya Pak Gak ada Tapi kalau kebalikannya boleh Suaminya kaya raya Istrinya kaya raya Suaminya miskin Itu boleh Suamiku ini zakatku Terima kasih Itu boleh Kenapa? Karena istri tidak wajib menafkahi Suami Kalau tega menerima Tapi memang ada Ustadz Ya bisa jadi Janda kaya raya nikah dengan Anak muda yang miskin Yang penting ganteng Yang penting mau diajak Apa namanya Kondangan dan pantos Kadang-kadang begitu Makanya Saya ingin katakan bahwasannya Dalam Islam Itu tidak ada mantan saudara Tapi kalau istri memang Kadang-kadang jadi mantan Ya Pak Artinya istri penting Saudara juga tidak kalah Penting Ya dalam Islam Saudara dan saudari itu Calon ahli waris Asalkan tidak tertutup Bagianya oleh orang lain Nah oke ya Pak ya Oke Kalau kita lihat dalam ayatnya Nanti saudara itu Ayatnya Pak Itu disebutkan secara spesifik Di dalam surat An-Nisa Tapi ayatnya mencar Dengan surat tentang waris yang lainnya Kalau surat tentang waris yang panjang Yang kemarin kita sudah bahas Yaitu surat An-Nisa 11-14 Tapi kalau tentang saudara Itu di dalam surat An-Nisa Ayat 176 Ya Nanti ada kasus namanya Kalalah Namanya apa Pak Kalalah Kalalah Itu disebut dengan kalalah Ketika orang itu meninggal Tidak punya anak Ya adanya saudari Atau adanya saudara-saudari Di dalam ayat itu dikatakan Ya Di dalam surat An-Nisa Ayat 176 Orang-orang meminta Jawaban kepada engkau Meminta fatwa kepada engkau Kul katakanlah Allah yuftikum Allah yang berfatwa Memberikan jawaban langsung Fil kalalah Dalam masalah Kalalah Makanya Pak Tentang bab waris saudara ini Yang paling banyak itu Ketika orang dalam posisi Seperti kalalah ini Apa itu kalalah Kalau orang kok tidak Dalam posisi kalalah Itu biasanya Tidak begitu banyak masalah Dalam bab waris Saudara Ini mohon maaf ya Pak ya Kalau kita bahas tentang waris Kok ya banyak sekali masalah ya Pak ya Makanya Tidak apa-apa Kita bahas Semoga tidak bermasalah Kenapa? Karena dalam bab waris Kadang-kadang Pak kita itu Malu untuk membahas Karena takut bermasalah Padahal Ketika kita bahas itu Dalam rangka menghindari masalah Termasuk dalam bab kalalah ini Banyak orang Menunda-nunda Pembicaraan tentang waris Karena Nanti deh Ya Kenapa? Karena daripada Ada masalah Padahal ketika ditunda Pembicaraan tadi Bisa jadi Malah menambah Masalah Kita akan contohkan Ini dalam surat Apa namanya Anesai 176 Dimana Orang-orang bertanya Kepada engkau Wahai Muhammad Tentang kalalah Tapi Allah yang menjelaskan langsung Ya Pak ya Allahu yufti kumpil kalalah Apa? Inim ru'un Ketika ada orang Halaka Meninggal Laisalahu waladun Tidak punya anak Sama sekali Dan walad ini Tidak cuma anak langsung Tapi bisa anaknya anak Namanya walad Walahu uhtun Kok dia punya Satu saudari Kandung Falaha Nisfumataroka Maka satu saudari Kandung tadi Dapat Setengah Oke ya Jadi ada orang Tidak punya anak Satu saudari Kandung Dapatnya berapa? Setengah Ini juga nanti Akan jadi pertanyaan Nah terus Setengahnya buat siapa? Kan tidak punya siapa-siapa Ya Pak ya Karena Kita membahas tentang Waris saudara-saudari ini Kemarin ketika ada Muncul pertanyaan Pak Ustad Kalau ada bagian waris Istri kan seperlapan Kalau suami punya anak Anak perempuan kan Kalau tidak setengah ya Dua per tiga Kalau setengah sendiri Kalau dua per tiga Kalau dua atau lebih Kalau tidak punya anak laki-laki Teruskan itu sisa Sisanya buat siapa ya? Ini sebenarnya Bahasan ketekal ini Itu menjawab Ketika ada orang Kok meninggal Tidak punya anak laki-laki Warisnya akan sisa Jawabannya Sisanya Akan diberikan Kepada ahli waris yang lain Siapa Saudara maupun Saudari Ya Pak ya Tapi kalau tidak punya anak Kok punya satu saudari kandung Maka dia dapat berapa Setengah Yang bicara siapa Yang menfatwakan siapa Yang menjelaskan siapa Allah sendiri Kemudian Dan dia mewarisnya ketika Apa namanya Almarhum tadi Tidak punya anak Kalau ternyata kok saudarinya Ada dua atau lebih Perempuan semuanya Maka mereka dapat Dua per tiga Dibagi rata Hanya saja Hanya saja Wa ingkanu ikhwatan Rijalan wanisa'a Kalau ternyata orang meninggal Tidak punya anak Dan bapaknya juga sudah Tidak ada Ya Pak ya Maka ketika punya saudara-saudari Maka dalam Al-Quranan Dikatakan Validzakarimus Itu buat saudara-saudarinya Dengan prosentase pembagian Dua banding Satu laki-laki Dua perempuan Satu Allah menjelaskannya Kepada kalian Antadilu Supaya kalian Tidak tersesat Allah itu Maha tahu Terhadap segala Sesuatu Surat An-Nisa Ayat Satu Tujuh Enam Berarti Pak Orang ketika menikah Kok tidak punya keturunan Tidak punya anak Itu memang Sudah menjadi pertanyaan Sejak lama Warisnya Kepada Siapa Ya Pak ya Makanya Kalau kita bicara tentang Urgensi Dari pembahasan Saudara-saudari Dapat waris Atau tidak Itu paling tinggi Ketika ada orang meninggal Kok tidak punya Keturunan Ini yang paling tinggi Urgensinya Ketika kita bahas tentang Bagian waris Dari saudara dan Saudara Yang kedua Dan juga tidak Kalah penting Yaitu Ketika orang meninggal Punyanya Anak Perempuan Saja Tidak punya anak Laki-laki Ini juga Nanti Saudara-saudari Akan mendapatkan Warisan Kalau memang Punya Warisan Ya Pak ya Oke ya Selebihnya Saudara-saudari itu Kadang-kadang Dapat Kadang-kadang Tidak Dan ternyata Pak Saudara-saudari itu Bisa Saudara-saudari Kandung Bisa Saudara-saudari Saya Bisa Saudara-saudari Seibu Dan Bab tentang Waris Saudara-saudari ini Yang paling Apa ya Bisa dikatakan Rumit Di dalam bagian waris Mengingat Ada Saudara-saudari Saudara Seibu Saudara-saudari Seibu Yang kadang-kadang Pak Di Indonesia Masalah ini Hampir-hampir Tidak Kita ketemukan Kenapa Karena di Indonesia Jarang orang Punya Saudara Seayah Jarang orang Punya Saudara Seibu Punyanya Orang Punya itu Saudara Seayah Kenapa Jarang Pak Karena Jarang Poligami Jarang Nikah Laki Orang itu Kalau punya Saudara Seayah Itu berarti Ayahnya itu Istrinya berapa Dua Lebih dari satu Lebih dari satu Bisa jadi Tiga Betul Tidak selalu Dua Karena lebih dari satu Bisa jadi Tiga Bisa jadi Empat Orang itu Kalau punya Saudara Seibu Berarti Ibunya satu Tapi Bapaknya bisa jadi beda Kan gitu ya Berarti ibunya menikah Lebih dari Sekali Tapi kan Di Indonesia Itu kan Orang itu kan Menikah Kebanyakan Hanya Sekali Makanya jarang Ada kasus Saudara Seayah Maupun Seibu Adanya Saudara Seayah Dan Seibu Oke ya Oke Ini Kita akan Bicarakan Tadi sudah Saya urutkan Urgensinya Tentang Pembahasan Dari waris Saudara-saudari Ketika yang pertama Orang itu meninggal Tidak punya Ahli waris Dari pihak Anak Oke ya Yang kedua Punya ahli waris Dari pihak anak Tapi anaknya Perempuan semuanya Ya Pak ya Makanya Ini kita sikapi Dalam artian Akan timbul masalah Kalau memang nanti Bermasalah Tapi kadang-kadang Juga tidak masalah Kita akan Urutkan Saudara-saudari Itu dapat Waris Kalau tidak ada Yang menghijab Atau Menutup Siapa yang Menghijab Saudara dan Saudari Yang pertama Almarhum Meninggal Punya Anak Lagi-lagi Berarti ketika Almarhum Meninggal Kau punya Anak Lagi-lagi Saudara Dan saudari Almarhum Itu Tidak Dapat Waris Karena Tertutup oleh Anak Lagi-lagi Artinya Kalau tidak punya Anak Lagi-lagi Berarti Saudara-saudari Tidak Tertutup Ya Pak ya Oke Tertutup itu Bapak Faham kan ya Seperti gini Pak Ya Bagian waris Ada orang meninggal Punya anak Lagi-lagi Enggak Punya Punya saudara Enggak Punya Yaudah Saudaranya Panggil Pak Bapak Tidak Dapat Waris Kenapa Ketutup Sama Anak Lagi-lagi Almarhum Oh yaudah Saya pulang Aja Jadi kalau Pulang Aja Itu berarti Sudah Tidak Dapat Waris Jadi Yang pertama Yang menutup Yang menutup Saudara 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 Itu adalah Anak Laki-laki Dari Almarhum Oke Yang kedua Adalah Ayah Dari Almarhum Kalau masih Punya Dan ini Kasus Pak Kadang-kadang Ada orang Masih Muda Duitnya Banyak Meninggal Kadang-kadang Sudah Punya Istri Kadang-kadang Belum Punya Istri Kok Masih Punya Bapak Maka Bapaknya Almarhum Tadi Itu akan Mendapatkan Warisan Dari Almarhum Saudara Saudara Almarhum Akan Ketutup Oleh Bapak Dari Almarhum Oke Bisa Dipahami Asalkan Masih Ada Asalkan Masih Hidup Oke Atau Ayahnya Ayah Ini kalau Masih Ada Tapi Jarang Atau Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Kalau Masih Ada Berarti Saudara Saudari Tadi Tidak Dapat Warisan Kenapa Karena Terhijab Apa itu Terhijab Tertutup Bagiannya Oleh Orang Lain Ya Saya ulangi Saudara Saudari Termasuk Calon Ahli Waris Asalkan Tidak Tertutup Bagiannya Atau Terhijab Siapa Yang Mengijab Yang Pertama Anak Laki-laki Dari Almarhum Yang Kedua Ayah Dari Almarhum Kalau Masih Ada Yang Ketiga Ayahnya Ayah Kalau Masih Ada Yang Keempat Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Kalau Ada Itu Itu Semua Akan Menutup Bagian Saudara Saudari Kandung Saudara Saudari Saya Dan Saudara Saudari Seibu Berarti Mereka Tidak Dapat Waris Meskipun Calon Ahli Waris Sampai Disini Bisa Difahami Jadi Kalau Bapak Ternyata Punya Anak Laki-laki Nanti Kalaupun Meninggal Waris Nyangga Kemana-mana Hanya Kepada Anak-anaknya Lapa Ustadz Kalau Anak Saper Mereka Gimana Atau Kalau Tidak Punya Keturunan Gimana Ya Pak Ya Ini Yang Kita Akan Bahas Makanya Surat Anissa 176 Tadi Sahabat Nabi Bertanya Kalau Orang Tidak Punya Keturunan Ya Pak Oke Kalau Tidak Punya Keturunan Bagaimana Ustadz Ini Yang Paling Penting Kita Bahas Karena Di Kur'annya Juga Yang Dibahas Ketika Bicara Wari Saudara Ketika Tidak Punya Keturunan Ya Pak Oke Orang Itu Kadang-kadang Menikah Kodar Ada Yang Langsung Dikasih Keturunan Tidak Pak Lama Sekali Masuk Langsung Jadi Ada Pak Baru Sebulan Langsung Telat Berarti Asalkan Apa Jangan Telat Dulu Baru Menikah Kalau Telat Dulu Baru Menikah Sudah DP Dulu Jangan Sampai Ini Berarti Kalau Orang Jawanya Sebutnya LKMD Lamar Kari Meteng Bisi Atau Menikah By Excedent Jangan Tapi Kalau Menikah Ada Juga Yang Beberapa Tahun Berselang Tidak Punya Keturunan Ada Dan Kadang-kadang Tidak Punya Ini Kadang-kadang Gara-gara Omongan Dari Yang Menikah Tadi Kadang-kadang Ada Orang Yang Lima Tahun Tidak Punya Keturunan Ada Saya Punya Teman Lima Tahun Tidak Punya Keturunan Gara-gara Dia Mikir Kenapa Perasaan Saudaranya Banyak Yang Punya Anak Saudaranya Juga Punya Anak Dia Baru Keinget Dia Nikah Itu Waktu Masih Mahasiswa Dia Punya Keinginan Nanti Kalau Menikah Waktu Masih Kan Punya Anak Repot Nanti Punya Anaknya Kalau Nanti Sudah Lulus Saja Itu Pernah Punya Omongan Begitu Dan Ternyata Dia Lupa Dengan Omongannya Sampai Sampai Ketika Menikah Setahun Tidak Punya Anak Sedih Dua Tidak Punya Anak Sedih Kelirian Sudah Lulus Itu Brojol Sampai Hari Ini Jadi Empat Kadang 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 Dengan Menikah Tidak Punya Apa Keturunan Itu Ujian Bisa Saber Dapat Pahala Bisa Tidak Saber Tidak Dapat Pahala Dan Bukan Berarti Pasti Dibenci Oleh Allah Karena Orang Yang Dapat Musib Itu Tidak Selalu Dibenci Bisa Jadi Cara Masuk Surganya Dengan Cara Itu Karena Dia Duitnya Banyak Malah Gara Gara Tidak Banyak Keturunan Banyak Anak Anak Yang Sekolah Gara Gara Dia Ada Yang Menurut Begitu Tapi Memang Orang Itu Diuji Masing Masing Dan Semoga Sebagaimana Kita Doa Rabbana Gimana Dan Orang Itu Diuji Dengan Kemampuannya Ya Ada Yang Lama Tidak Tidak Bayi Tapi Tidak Sampai Dirahim Ada Sperma Kemudian Sel telur Dikumpulin Ditabung Langsung Dikembangkan Jadi Tau Tau Jadi Anak Ya Kalau Sampai Terjadi Terus Ini Anaknya Siapa Ya Kalau Sampai Terjadi Karena Memang Ada Wacana Kesana Dan Sudah Ada Apa Keinginan Untuk Kesana Dan Sudah Diuji Cobakan Di Hewan Tanpa Harus Menyewa Rahim Kalau Menyewa Rahim Sekarang Ada Ada Orang Spermanya Diambil Terus Dimasukin Ke Rahim Orang Itu Bisa Ya Meskipun Secara Hukum Tidak Boleh Karena Ini Anaknya Siapa Nanti Nasabnya Akan Repot Ini Tidak Sampai Masuk Ke Rahim Tapi Kalau Tidak Punya Keturunan Dan Ini Penting Diutarakan Karena Kadang-kadang Orang Itu Kalau Tidak Punya Keturunan Itu Kadang-kadang Itu Merasa Mindir Dalam Pergaulannya Yang Lain Tiap Hari Nganter Anak Itu Yang Dia Cuma Berdua Saja Itu Benar-benar Ujian Yang Cukup Berat Bagi Sebagian Orang Yang Lain Ketika Ngobrol Gimana Anaknya Kenapa Anak Itu Meskipun Butuh Biaya Banyak Bapak Ibunya Pontang Panteng Itu Kalau Anak Senang 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 Makanya Anak Dan Gak Punya Harta Punya Anak Sedih Gak Punya Anak Punya Harta Sedih Ada Orang Anaknya Banyak Lima Terus Gak Punya Duit Pak Besok Mau Study Tour Ke Bali Aduh Nak Bapak Aja gajinya Tiga Komana Tanggal Tiga Udah Komana Gak Usah Udah Lulus Pak Nanti Kuliah Dimana Udah Ya Nak Kemana Udah Ya Nak Udah Ya Di Bali Enggak Udah Ya Nang Gak Usah Kuliah Kerja Bantin Bapak Itu kan Sedih Tapi Kalau Duitnya Banyak Keturunan Juga Tapi Memang Itulah Ujian Dari Allah Kepada Manusia Dan Itu Masing Masing Hanya Saja Memang Kalau Kita Lihat Dari Sejarahnya Ada Beberapa Nabi Itu Yang Sampai Tua Baru Diberi Keturunan Makanya Tetap Berharap Jangan Sampai Tidak Berharap Karena Kadang-kadang Ada Orang Yang Sampai Orang Diputus oleh Dokter Tidak Punya Kadang-kadang Dokter Kan Nakut Nakut Saya Itu Punya Teman Ketika Perempannya Punya Kista Dokter Kalau Kasus Gini Banyak Dan Sampai Tua Tidak 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 Teman Saya Yang Perempuan Semasa Dokter Padahal Kadang-kadang Tapi Alhamdulillah Akhirnya Punya Lagi Ketika Pindah Ke Dokter Lain Makanya Kalau Kita Perhatikan Dalam Sejarahnya Nabi Yang Lama Tidak Punya Keturunan Yang Pertama Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Bahkan Punya Anak Pertama Usianya 86 Tahun Dari Istri Tidak Istri Yang Pertama Bukan Dari Saroh Tapi Dari Siapa Hajar Yang Punya Anak Yang Pertama Malah Namanya Ismail Dan Nabi Yang Berikutnya Dan Ini Banyak Ditontoh Oleh Kita Yang Lama Tidak Banyak Keturunan Yaitu Siapa Nabi Zakaria Tapi Nabi Zakaria Ini Akhirnya Diberi Keturunan Yang Dicontoh Orang Kita Kenapa Karena Nabi Zakaria Ini Dia Punya Yang Dirawat Anaknya Orang Lain Yaitu Anaknya Imron Yang Namanya Mariam Makanya Orang Indonesia Biasanya Kalau Lama Tidak Tidak Karena Merawat Anak Orang Lain Kadang Bagus Kadang Tidak Boleh Kenapa Tidak Boleh Karena Kadang Kadang Ketika Orang Tidak Punya Keturunan Malah Ngangkat Anak Pin Diganti Karena Anaknya Dirawat Sejak Bayi Ditinggal Kabur Sama Bapak Ibunya Sampai Sampai Dianggap Ini Anakku Kadang Kadang Ini Juga Menjadi Calon Masalah Dalam Maris Karena Kalau Nanti Dewasa Kok Ternyata Bapak Ibunya Meninggal Anak Angkat Tadi Meskipun Binnya Sudah Diganti Bin Dari Bapak Yang Meninggal Tadi Termasuk Ahli Waris Atau Bukan Bukan Dan Ini Pak Saya Punya Kasus Banyak Sekali Jamaah Ketika Bicara Mengenai Anak Angkat Dan Orang Yang Tidak Punya Keturunan Dan Hubungannya Dengan Waris Saudara Jamaah Kita Dekat Sini Saya Tidak Sebutkan Masjidnya Tapi Masalahnya Adalah Antara Saudaranya Almarhum Dengan Anak Angkat Tadi Rebutan Waris Ini Nanti Juga Satu Menjadi Satu Masalah Yang Nanti Saya Akan Bahas Karena Kadang-kadang Ada Orang Yang Sudah Diberi Ujian Oleh Allah Untuk Tidak Punya Keturunan Malah Angkat Anak Dengan Menggantipin Padahal Menggantipin Itu Kalau Ketahuan Dan Dia Sadar Dan Itu Tahu Kalau Hukumannya Agak-agak Berat Dunia Akhiratnya Apalagi Konsekuensinya Nanti Agak Berat Kenapa Karena Orang Yang Bukan Siapa-siapa Kok Dianggap Anak Dalam Madab Safi Kan Menyentuh Laki-laki Perempuan Yang Bukan Siapa-siapanya Itu kan Batal Kalau Ibunya Kok Sama Anaknya Laki-laki Kalau Tidak Apa Ya Kalau Menggantipin Madab Safi Kalau Ternyata Itu Bukan Nananya Tapi Diaku Anak Berarti Kalau Udu Batal Kalau Berduaan Kok Bukan Siapa-siapanya Boleh Atau Tidak Tidak Boleh Termasuk Kalau Nanti Pas Bagi Waris Kok Dia Bukan Siapa-siapanya Kira-kira Hibut Warisan Enggak Makanya Nanti Konsekuensinya Agak Panjang Makanya Kita Akan Urutkan Dulu Kita Akan Urutkan Tentang Yang Paling Pertama Tadi Yang Kita Sebut Dengan Kalalah Kalalah Yaitu Orang Yang Meninggal Tidak Punya Anak Terus Warisnya Kepada Siapa Dalam Kasus Tadi Memang Tidak Disebutkan Punya Bapak Ata Ibu Enggak Tapi Biasanya Kalau Orang Meninggal Itu Bapak Ibunya Biasanya Duluan Meninggal Tapi Kalau Ternyata Orang Meninggal Enggak Punya Keturnan Tapi Masih Punya Bapak Berarti Saudaranya Tidak Dapat Waris Tapi Kalau Masih Punya Ibu Ibu Tidak Menutup Bagian Saudara Saudari Ketika Ada Orang Meninggal Enggak Punya Keturunan Punya Saudara Saudari Pertanyaannya Punya Bapak Enggak Punya Berarti Saudara Saudarinya Apa Tertutup Tapi Kalau Bapaknya Enggak Ada Punya Ibu Punya Berarti Ibunya Dapat 1.6 Sisanya Buat Saudara Dan Saudari Tapi Kalau Ibunya Sudah Meninggal Bapaknya Sudah Meninggal Anaknya Enggak Ada Kok Saudara Saudarinya Banyak Maka Laki Laki Dapat Dua Bagian Dari Perempuan Sederhana Bangan Cuma Karena Di Indonesia Tidak Bagi Waris Sebelum Suami Dan Istri Itu Meninggal Nah Ini Sedikit Masalah Kenapa Karena Ini Contoh Dimana Suami Dan Istri Ternyata Ahli Waris Berbeda Yaitu Ketika Suami Istri Tadi Menikah Tidak Punya Keturunan Kenapa Saya sebut Berbeda Asumsinya Pak Suami Istri Menikah Bapak Ibunya Sudah Meninggal Semuanya Suami Punya Saudara Istri Punya Saudara Kan Tidak Punya Keturunan Kalau Suaminya Meninggal Bagi Waris Harusnya Bagi Waris Tapi Biasanya Yang terjadi Dibagi Waris Enggak Nanti Orang Istrinya Masih Hidup Oke Kalau Ternyata Nanti Istrinya Meninggal Ini Nanti Agak Kacau Gara Gara Apa Seorang Istri Tadi Memang Tahu Harta Suamun Apa Saja Tapi Saudara Saudaranya Istri Tahu Enggak Kalau Itu Ternyata Bukan Harta Istri Semuanya Enggak Tahu Makanya Kadang-kadang Yang Terjadi Saudara Saudaranya Istri Dapat Banyak Saudara Saudaranya Istri Tidak Dapat Banyak Ya Pak Ini Salah Satu Kasus Dimana Ternyata Suami Dan Istri Punya Harta Masing Masing Yang Enggak Semua Harta Suami Adalah Hartanya Istri Makanya Ketika Ada Suami Istri Kok Meninggal Bapak Ibunya Enggak Ada Enggak Punya Anak Ketika Suami Tadi Meninggal Harusnya Dibagi Waris Dari Harta Siapa Harta Suami Yang Sudah Dipisahkan Dengan Harta Istri Berarti Kalau Sudah Dipisahkan Harta Suami Saja Istrinya Dapat Bagian Seper Empat Tiga Per Empat Yang Milik Siapa Saudara Saudari Dari Almarhum Suami Kalau Ternyata Nanti Istrinya Meninggal Berarti Hartanya Istri Saja Plus Bagian Dari Suaminya Yang Seper Empat Tadi Itu Dibagi Waris Kepada Saudara Dan Saudari Dari Istri Ya Pak Oke Saya Punya Masalah Ini Kejadian Suami Istri Menikah Suaminya Jenderal Biasanya Jenderal Duitnya Banyak Jarang Yang Jenderal Tidak 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 Ketika Suaminya Itu Meningkar Dengan Istri Tidak 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 Suaminya Meninggal Belum Dibagi Waris Itu Kasak Kusuk Dari Saudara Dari Suami Itu Kan Duitnya Banyak Ya Kok gak dibagi-bagi, ya Pak ya, karena istrinya masih hidup, tapi istrinya Pak, pinter dengan saudara-saudarinya juga pinter, saudaranya dari istri semua aset dari suami tadi, tau-tau atas nama istri ya Pak ya, ketika dituntut sama saudaranya suami eh, saudaraku kan meninggal yuk bagi waris, yuk, terus istrinya bilang, mau dibagi yang mana itu loh, tanah itu oh, mohon maaf, itu kan sertifikatnya udah atas nama aku kalau mobil itu juga atas nama aku terus yang atas nama suami apa? ya, itu color tuh gak ada Pak nah ini jadi masalah, loh kok gitu sih, padahal aslinya Pak suami kok ngasih ke istri, boleh gak Pak? boleh, tapi ini nanti jadi calon masalah gara-gara Pak kalau istri tadi meninggal, itu hartanya ternyata untuk siapa? saudara-saudarinya makanya bisa jadi itu omongan dari saudara-saudari kepada istri tadi eh, atas namamu aja ya Pak ya kenapa? nanti kalau kamu meninggal itu biar kepada kita nah ini jadi masalah Pak gara-gara Pak gara-gara tadi ya mungkin suaminya pinter, bukan pinter suaminya sayang kepada istri suaminya sayang kepada istri makanya ketika beli-beli sesuatu yaudahlah atas namamu saja kan kadang-kadang gitu Pak ya kadang-kadang Pak ya saya itu punya jamaah Pak di daerah Jakarta Timur sini nih di daerah apa komplek pati TNI AU sini nih dekat lah daerah Jatiwaringin situ lah itu jenderal Pak dia bilang Ustadz saya ini tidak punya harta sekarang semua harta saya itu saat hasil namakan istri wah keren kok bisa gitu? iya kenapa? karena kalau kemana-mana istri itu suka curiga takutnya saya nikah lagi kenapa? kalau sudah atas nama istri kan saya gak punya uang tuh ya berarti istri gak curiga lagi kalau saya apa? nikah lagi ya bagus lah cuma masalahnya nanti kalau istri nikah lagi gimana? oh iya ya baru sadar dia kenapa? karena sehebat-sebatnya jenderal di lapangan di kantor itu kalau ke rumah kalau dia itu di kantornya kayak jenderal 2 Pak di rumah istrinya jenderal 3 benar 3 berarti istri selama Pak lebih tinggi daripada suaminya di kantor itu Pak kalau di hem aja itu semuanya udah takut eh di rumah Pak dimarah-marin sama istri jam 8 baru pulang dari mana? ya kan ini tadi rapat rapat kan besok-besok lagi itu bisa jadi dimarahin sama suaminya makanya dulu apa Kiai Hasimuzadi itu pernah bilang sepinter-pinternya suami sehebat-hebatnya suami kalau dimarahin istri Pak jadi bodoh Pak jadi bingung ya iyalah ya Pak orang tercinta tapi kadang-kadang tadi ketika suami dan istri tadi kok menikah gak punya keturunan itu nanti Pak jadi sedikit masalah ketika ternyata harta tadi itu tidak jelas siapa yang memiliki karena calon ahli warisnya apa? berbeda dan ini nanti jadi sedikit masalah kalau suami istri tadi meninggal dan kalau setelah meninggal kok harta tadi buat rebutan saudara dan saudarinya istri tadi suami istri tadi makanya suami istri tadi Pak itu ujiannya gak cuma waktu hidup tapi ketika meninggal juga kok bisa karena orang tadi ketika gak punya keturunan pertanyaannya kira-kira ada yang mendoakan kalau punya anak semoga bapak ibuku engkau maafkan kalau gak punya keturunan kira-kira ada yang mendoakan dari pihak anak paling-paling dari saudara saudaranya aja berantem gara-gara warisan makanya Pak sedihnya itu gak cuma di alam dunia di alam barzah juga sedih gara-gara apa? gara-gara ternyata saudara dari suami dengan saudara dari istri rebutan harta waris kalau ternyata dikuasi oleh saudaranya istri yaudah tuh kamu aja yang doain kan kamu yang dapat bagian banyak kan saya gak dapat ya Pak ya ini sedihnya itu Pak double makanya ketika ada orang kok gak punya keturunan harusnya memikirkan bagaimana caranya dapat pahala selain jalur anak caranya bagaimana? bisa dengan menyekolahkan banyak anak-anak dan nanti ketika disekolahkan pinter kok sukses itu ya insya Allah akan apa? mengalir pahalanya atau berwakaf ya Pak ya atau yang lain sebagainya karena jalur dapat pahala gak selalu dari jalur anak tapi memang itu jadi sedikit masalah dilematis ketika seorang suami meninggal tidak diberi waris kemudian dikuasi oleh istrinya ternyata istrinya Pak itu nanti ketika meninggal seolah-olah harta tadi milih istri makanya cuma dibagikan kepada saudara-saudari istri padahal bisa jadi harta yang dikuasai istri tadi itu masih harta siapa? suaminya kalau masih harta suaminya berarti istri memang dapat bagian waris cuma seperempat padahal tiga perempatnya malah milik siapa? saudara-saudari dari suami dan biasanya saudara-saudari dari suami itu bingung kok saya gak dapat waris ya Pak ya tapi kalau menuntut waris dari istri tadi ya gak bisa karena bukan siapa-siapanya makanya serba salah dari saudara suami kalau dianggap menuntut dikiranya nanti menuntut yang bukan bagianya kalau diem saja jangan-jangan dikuasai oleh istrinya tadi ya Pak ya oke ya ini jadi sedikit masalah ketika ternyata gak punya keturunan karena ternyata suami dan istri tadi akan punya calon ahli waris yang berbeda ya Pak ya ini ketika gak punya keturunan ini biasanya kalau ternyata harta waris tadi kok tidak dijelaskan antara suami dan istri tadi itu biasanya akan jadi masalah terus bagaimana solusinya Ustaz? yang pertama solusinya apa? kalau meninggal gak punya harta insya Allah gak ada yang ributkan harta loh kan duitnya banyak ya wakafin aja ya Pak ya boleh gak diwakafin? boleh ya Pak ya oke tapi saudara-saudarinya dipanggil suruh tanda tangan jadi nanti gak masalah atau misalnya ya gak diwakafin tapi dihibahkan kepada siapa? bisa kepada siapa saja saudaranya dihibahin kemudian istrinya dihibahkan ya Pak ya kemudian anak-anaknya tetangga juga dikasih itu ya bagus ya tapi kalau tidak dijelaskan akan sedikit masalah dan masalah bertambah ketika ternyata ada orang yang dekat dengan suami istri tadi ternyata bukan siapa-siapanya contohnya adalah anak apa? angkat kalau contoh yang tadi kan gak ada anak angkat itu Pak ya nah ini kita akan contohkan kalau ada anak angkat bagaimana ya anak angkat itu Pak mengangkat anak itu boleh gak Pak? boleh mengangkat anak ya Pak? boleh Pak ya yang gak boleh itu mengganti nasab ya jadi orang itu kalau gak punya anak kok ngangkat anak siapapun anak orang lain itu boleh gak dilarang anaknya saudara oh kamu gak punya apa namanya biaya sekolah sini ikut saya saya sekolahin oh ini ada anak gak jelas bapak ibunya sini saya sekolahin ya Pak ya oke kamu semua sanggap anakku semuanya tapi anak angkat kalau nasabnya kok bukan dari ibunya bukan dari bapaknya itu jadi alih waris atau bukan? bukan ya Pak ya makanya masalah tadi muncul tambahan ketika anak angkat tadi ternyata secara negara itu diangkat anak bahkan kalau sampai tidak dikasih tahu sampai meninggalnya bapak ibu kalau dia bukan anak aslinya ya Pak ya saya itu pernah diundang jamaah saya ustad bisa ke rumah oh bisa ya Pak ya kita mau bagi waris saya itu mikirnya wah ini bagi waris berarti ada duit ada alih waris tinggal bagi wah ini berarti nanti ustadnya dapat uang denger ya Pak ya ternyata ketika sudah ke rumah itu ternyata gini ustad kita punya masalah saudara kami meninggal istrinya juga sudah meninggal tinggal anaknya dia sampai hari ini gak tahu kalau ternyata dia anak angkat gimana ustad caranya gak saya tahu yaudah kasih tahu aja kan gampang ya cara gak saya tahu gampang lah itu dia kita gak berani ustad berani gak malah minta tolong ustad untuk ngasih lalu kok saya ya Pak ya kirain bagi waris saya dapat bagian ternyata minta tolong ustad untuk ngomong kalau dia bukan siapa-siapanya oh gampang saya sih berani Pak ayo sini saya kasih tahu ya Pak ini kadang-kadang dilema dilemanya apa kadang-kadang saudara-saudarinya itu gak berani ngasih tahu kalau ternyata dia itu bukan anaknya karena diangkat dari sejak kecil dari rumah sakit bapak ibunya kabur karena mungkin hubungan gelap Pak dulu hubungannya gelap atau terang Pak kalau sudah pengalaman gelap kalau belum pengalaman terang karena belum tahu mana nih gak tahu kenapa hubungannya kok gelap karena gak ada kejelasannya ya tapi kadang-kadang kita juga kasihan kepada anak tadi kita gak selalu kasihan kepada siapa bapak ibunya ya bapak ibunya sih kasihan tapi anaknya juga kasihan kenapa kok gak dikasih tahu bapak aslinya ya Pak ya kan kasihan juga kan ya lah giliran sudah meninggal bapak ibunya anak tadi merasa ini adalah bapak gue dan harusnya saat dapat waris ternyata dia bukan siapa-siapa wah ini masalah Pak yang di dekat sini ini masalahnya adalah saya kan anaknya ini kakaknya atas nama saya juga ya Pak ya dan ternyata waktu hidup juga menghibahkan makanya rebutan antara keluarganya almarhum-almarhumah dengan anak angkat tadi tapi anak angkat ini yang masalah dekat sini ini kebetulan dia punya apa legal standingnya cukup kuat karena sertifikat sudah dipegang semuanya ya cuma saya juga punya jamaah sudah dihibahkan kepada anak angkatnya tadi tapi cuma ngomong meskipun ada saksinya ternyata sertifikatnya bukan atas nama dia dan sekarang anak angkatnya diusir gara-gara mana kan kamu bukan siapa-siapanya ya kan saya dikasih mana buktinya ini denger sendiri kok gak ada suratnya waduh iya ya gitu ya makanya ini yang kadang-kadang niat baik orang tua tadi tidak selalu disambut baik oleh saudara-saudarinya makanya ini yang kadang-kadang dilematis juga dilematisnya bagaimana pengen sih ya Pak ya diadapet waris tapi caranya kan gak bisa pakai waris nih caranya gimana kalau gak hibah ya wasiat ya kalau gak hibah ya wasiat hibah itu berarti pemberian saat masih hidup diberikan saat masih hidup tapi kalau diberikan saat sudah meninggal namanya wasiat bedanya kalau wasiat ada batas maksimalnya yaitu sepertiga ya dan ini pernah nih saat diundang jamaah ke RSCM tapi bukan rumah sakitnya tapi yang sekolahnya kan ada sekolahnya juga di Salemba itu ada dokter perempuan senior spesialis suaminya juga senior spesialis duitnya berarti banyak karena biasanya spesialis duitnya apa banyak duitnya banyak banget dan kode ruang gak punya keturunan makanya ketika pembahasan waris begini dia langsung keinget ini cawan masalah dia bilang ustad saya gak punya keturunan kebetulan ngangkat anak dari sodara jauh angkat anak dari sodara jauh dan dia sudah tahu kalau dia anak angkat udah bagus ya udah tahu kalau dia anak angkat cuma masalahnya gini kalau nanti saya meninggal ustad hartaku buat siapa ya kalau ibu meninggal kalau suaminya masih hidup suaminya dapat setengah mohon maaf ya karena gak punya keturunan kalau yang meninggal ibu kok suaminya masih hidup berarti suaminya dapat setengah kalau yang meninggal suami kok ibu masih hidup berarti istrinya tadi dapat seperempat tiga perempatnya buat saudara-saudari dari almarhum suami kan gitu ya ibu tadi nanya ustad gimana caranya biar hartaku ke anak angkatku semuanya oh bisa hibahkan saja saat masih hidup sodara-saudaranya dipanggil ini saya hibahin dalam hukum islam boleh gak masalah ya bu ya cuma ternyata kata ibu tadi oh gitu ya ustad cuma masalahnya gini kalau nanti saya hibahkan semua berarti harta itu milik dia ya iya milik dia nanti harta sahabah saja ya kalau dibakar berarti bukan milik ibu waduh itu ya terus saya tinggal dimana ya terserah ibu yaudah gimana caranya biar buat dia kalau sudah meninggal oh kalau setelah meninggal berarti namanya apa pasiat lah kalau pasiat maksimalnya sepertiga oh dua pertiganya buat siapa ya buat alivaris ibu itu bu ibu tadi itu gak pengen hartanya buat saudara-saudarinya situ mikir loh saudara-saudari kok gak pengen dikasih sih kenapa ya kan mereka udah susah masing-masing ustad ngapain saya kasih ya kan itu alivarisnya ya bu ya alivaris kan dapat dapat aja kan gak masalah kan itu ya cuma masalahnya apa yaudah ibu hibah aja oh hibah ya ya oke saya akan hibahkan saya bilang tapi ada konsekuensinya konsekuensinya apa kalau sudah dihibahkan itu jadi milik dia tidak boleh ibu minta lagi lah susah ini kenapa saya sih yakin ustad anak saya baik karena anaknya itu yang diangkat itu laki-laki terus kata ibunya cuma mantu saya ini ustad waduh gitu ya langsung cerita panjang lebar tentang kejelegan mantunya mantu saya itu saya itu gak yakin mantu saya itu nanti nakal bisa jadi nanti diusir dari rumah saya oh itu masalah lo ya tapi memang kadang-kadang orang itu gak pengen hartanya ke saudara-saudari saya itu bingung kenapa kok gak pengen ya padahal kan gak punya anak yaudah diem aja kan selesai ya ya selesai kan yaudah kalau meninggal yaudahlah selesai kadang-kadang bagaimana caranya biar gak ke kanan-kiri ya yaudah diatur sama Allah tinggal ikut aja kan gampang ya kadang-kadang orang itu gak pengen diatur sama Allah kadang-kadang makanya kita suruhnya belum kan ya belum ya masih ada waktu atau sudah masih kan ya jadi kalau kita urutkan yang paling menempati urutan yang paling tinggi dalam top waris kepada saudara yaitu ketika orang meninggal gak punya apa keturunan makanya harus disikapi caranya bagaimana caranya kalau mau tawakal saja udahlah sadima jatuh juga nanti meninggal akan diperkirkan orang yang harus hidup selesai cuma kadang-kadang orang yang meninggal itu pak masih pengen ngatur duitnya setelah dia meninggal tapi ingat ketika orang meninggal kalau gak punya keturunan maka kalau yang meninggal suami istri masih hidup istrinya dapat seperempat tiga perempatnya buat saudara saudari dari suami kalau yang meninggal istri kok suaminya masih hidup maka suaminya dapat setengah setengahnya buat saudari saudari dari istri tadi tapi kalau suaminya udah gak ada berarti hartanya dia untuk saudara dan saudarinya dengan pembagian dua banding satu tapi kalau saudara-saudarinya kok sudah meninggal juga gimana ustad nah berarti buat anak laki-laki dari saudara laki-laki itu keponakan yang dapat bagian waris hanya itu saja anak laki-laki dari saudara laki-laki tapi ini kasusnya jarang kita akan bahas sebelum kita akhiri saya tambahkan bahwasannya kadang-kadang punya anak tapi perempuan semuanya ini juga nanti sedikit agak bermasalah dalam tanda kutip ya kenapa karena ternyata anak perempuan itu kalau satu dapatnya setengah kalau dua lebih dapatnya dua per tiga bagi rata kita akan contohkan suami istri menikah suaminya meninggal anaknya satu perempuan saja istrinya satu berarti kalau nanti meninggal istrinya dapat seperdelapan anak perempuannya dapat setengah ya bayang satu nih berarti berarti kalau setengah tambah seperlapan berapa yuk masih ingat gak pelajaran SD disamakan penyebutnya seperlapan tambah empat per delapan berarti masih sisa tiga per lapan kalau hartanya lapan miliar istrinya dapat satu miliar kemudian anak perempuannya dapat empat miliar tiga miliar buat siapa saudara saudari padahal saudara-saudari kalau masih hidup kan kayak orang lain malah dapat bagian lebih banyak daripada istrinya ini yang kadang-kadang orang itu gak terima terus gimana untuk ustaz caranya ya caranya ya bagi war saja enggak caranya biar saudaranya gak dapat yaudah gampang hibah kepada istri atau hibah kepada anak tapi kalau hibah kepada istri ingat kalau istri nanti meninggal dulu kok suaminya masih hidup anaknya satu perempuan berarti suaminya itu dapat seperempat anaknya dapat setengah berarti kan dua perempat tambah seperempat masih sisa seperempat berarti buat siapa buat saudara-saudari dari istri bocor lagi dong ustaz ya yang gak bocor emang itu bagiannya ya pak ya oke ya bisa difahami kan bisa ya tapi kalau anaknya kok dua atau lebih berarti anak tadi dapat dua per tiga bagi rata contoh anaknya dua perempuan semuanya berarti ketika suaminya tadi meninggal istrinya masih hidup istrinya seperlapan anaknya itu dua per tiga samain penyebutnya berapa lapan dan tiga kan dua puluh empat berarti kalau seper berapa sih seperlapan berarti tiga per dua puluh empat kalau dua per tiga berarti enam belas per dua puluh empat enam belas tambah tiga kan baru sembilan belas sembilan belas per dua puluh empat masih sisa lima per dua puluh empat yang akan jadi bagian saudara-saudarinya ketika nanti apa meninggal kalau mau terima begitu ya monggong gak apa-apa tapi memang agak susah karena ketika suami meninggal istrinya masih hidup kan gak dibagi waris kadang-kadang saudara-saudarinya bukan siapa-siapa kalau mau tidak dibagi waris yaudah hartanya dihibahkan kepada anaknya dan hibah kepada anak boleh diminta kembali cuma kalau nanti sudah dihibahkan kok anaknya meninggal berarti harta yang dihibahkan tadi akan dibagi waris wah repot lagi dong ustad dan ini terjadi masalah juga bapak punya rumah harganya 3 miliar dibahkan kepada anak perempannya tadi anaknya cuma satu dibahkan ternyata yang meninggal anaknya perempuan dulu nah si bapak tadi nanya ustad rumahnya boleh saya minta lagi gak ya gak boleh kan udah meninggal nah terus rumahnya gimana bagi waris nah terus warisannya gimana yaudah bapak ibunya seperenam bapaknya seperenam ibunya seperenam istrinya itu seperelapan anaknya ya itu apa jadi asobahnya karena anaknya laki-laki dan perempuan pertanyaannya berarti suami masih dapat masih seperempat dari bagian dari harta tadi meskipun pembelian dari orang tuanya ya lah kok dapat ya lah ya emang udah dibahkan kenapa kok malah diminta kembali kan kalau masih hidup diminta kembali boleh tapi kalau sudah meninggal berarti harta waris repot ya mbak ya repot kalau punya uang makanya nah terus gimana dong ustad yaudahlah diem aja lah ya gak usah dibicarain aja kadang-kadang daripada dibicarain jadi masalah ya tapi ya keliru juga kenapa ya memang itu harus dibicarakan kalau tidak dibicarakan biasanya cuma menunda masalah oke ya kira-kira bisa difahami ya pak ya insya Allah ya insya Allah ya jadi intinya saudara-saudari dari almarhum akan dapat waris kalau tidak terhijab berapa bagiannya kalau satu perempuan dapat setengah dua perempuan dapat dua bertiga bergerata kalau laki perempuan saudaranya saudarinya itu dua banding satu laki-laki dan perempuan oke ya pak ya semoga bisa difahami apa yang saya sampaikan kita akhiri dengan sama-sama memohon berdoa kepada Allah SWT semoga harta yang diberikan oleh Allah ini menjadi keberkan untuk kehidupan kita manfaat kepada kita dunia dan asarat kita tidak menjadi fitnah dan ujian bagi orang-orang setelah kita dan semoga anak cucu kita yang kita tinggalkan menjadi zuriah yang toibah anak yang salah yang solehah yang insya Allah akan menjadi penerus kebaikan kita dan kita akan dikumpulkan Allah Allah di surga nyawa besok diyamul kiamah amin ya rabbal alamin kita akhiri dengan doa kefadul majlis subhanakawahumma wabihamdika asyadu'allah ilaha ilaha asyadu'ala asyadu'ala dari saya saya cukupkan sekian walafah minggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bersama saling sapa tv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati